Saudara diduga kurang konsentrasi saat mengemudikan kendaraan, sebuah kendaraan pikap mengangkut LPG menabrak bagian belakang truk tronton di jalan Tol Ngawi. Kerasnya benturan mengakibatkan pengemudi pikap tewas di lokasi kejadian. Video amatir merekam sesaat kecelakaan terjadi di jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 564 desa Pelanglor, kejamatan Kedung Galar, Ngawi. Kamis pukul 12 siang, pikap warna putih yang mengangkut LPG, kondisi bagian depan ringsek hingga tak berbentuk. Sementara itu karena pikap panik melihat pengemudinya tewas tergeletak di bawah kabin. Korban tewas dan luka dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Suroto Ngawi. Korban tewas adalah Ahmad Yunus, usia 62 tahun, warga desa Jatis Kulon, kejamatan Monokromo, Surabaya. Kecelakaan bermula ketika pikap yang dikemudikan oleh korban bersama kernetnya melaju kencang dari arah Surabaya menuju Solo. Di lokasi kejadian diduga sopir hilang konsentrasi, sehingga menabrak bagian belakang truk tronton yang dikemudikan oleh Arifin, 44 tahun warga desa Demaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tidak tahu, orang tahunya dari belakang langsung gelar gitu. Mas empat minggir? Biasanya kan jalan pelan-pelan terus tak melihat dari belakang terus langsung saya minggir langsung. Terus waktu mas turun itu gimana? Posisi korban itu gimana? Pokoknya posisi korban sudah di bawah kolong mobil. Yang meninggal itu? Kalau yang satunya? Yang kerennya sudah keluar dari kabin. Kalau itu bergerak searah dari arah timur ke arah barat, yang di depan ada truk Isusu Gigateronton. Dari sisi belakang ada terpikup Isusu Gigateronton. Korban berapa orang? Untuk korban yang di satu orang, untuk rukaringan satu orang. Untuk dugaan kesementaraan dari kelalaian dari pihak manusianya pengamud. Mengendari kemacetan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan, dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas, Pores Ngawi. Untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan, polisi masih memintai keterangan pengemudi truk Tronton dan kernet pikap. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi.